Seperti diketahui, pemilihan pemain untuk Piala Asia 2023 ini menimbulkan polemik. Netizen menilai ada beberapa pemain yang layak dipanggil tapi tidak masuk dalam tim. Beberapa nama dalam daftar Sintai Yong juga mendapatkan kritikan karena dinilai masih ada pemain lain yang bisa menempati posisi tersebut. Dua nama yang jadi sorotan adalah karena Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali yang tidak masuk dalam skuad Garuda. Nova Arianto menjelaskan memahami bahwa pemanggilan pemain ke timnas sering memicu perdebatan. Kami memahami banyak pro dan kontra di setiap tim nasional melakukan pemanggilan pemain. Karena itu kami sangat menghargai dan memahami dengan situasi dan komentar yang ada. Karena pastinya semua menginginkan yang terbaik untuk tim nasional, tulis Nova Arianto di laman Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Mantan pemain timnas Indonesia ini meminta semua pihak bisa menahan diri untuk tidak memberikan asumsi negatif. Menurutnya, Sintai Yong sudah memilih pemain sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Jangan pernah berasumsi macam-macam mengenai pemanggilan pemain dan doakan ini yang terbaik versi kami di Coaching Staff. Selalu hormati setiap keputusan head coach kami Sintai Yong. Karena tidak ada tekanan dalam kami memanggil pemain dan pastinya semua pemain yang dipanggil adalah orang Indonesia dan pastinya semua akan berjuang memberikan yang terbaik untuk tim nasional, tegasnya. Nova berharap semua pihak memberikan dukungan di Piala Asia 2023 ini. Marilah berikan dukungan yang positif dan terus memberikan support yang positif kepada tim. Karena tim nasional akan tampil di kejuaraan di level tertinggi di Asia yang pastinya akan sangat baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!